Halo guys kembali lagi bersama gue Wilson dari MGM ban velg 4x4 gitu ya Nah karena berhubung sekarang kita baru habis imlek Nah selamat hari imlek dulu ya buat yang merayakan Nah kita juga jadi kita hari ini akan mereview velg yang tentunya ada unsur-unsur merah ya guys Karena ini baru habis imlek nih ya Jadi kalau buat lo orang yang masih ada di rumah udah kelar keliling-keliling Udah kelar cari angpal buat yang merayakan Kalau buat yang tidak merayakan lagi staycation atau lagi liburan lagi nyantai-nyantai Ya boleh ngintip-ngintip video kita just enjoy Nah ya kebetulan hari ini juga toko kita tetap buka ya guys Jadi lo orang kalau mau datang datang aja Toko kita tetap buka dan ya silahkan belanja gitu Oke nah jadi hari ini kita mau bahas velg yang paling terbaru dari fuel ya Jadi kalau misalnya lo liatin dari websitenya Fuel of Road Wheels Dari Instagramnya mereka Nah ini adalah tipe yang paling baru gitu ya Jadi ini baru di launching 2020 akhir Langsung kita pesen sampai Indonesia langsung kita promosiin Gitu ya lo orang boleh lihat barangnya gak akan ada di toko lain di Indonesia dah gue jamin Cuman ada di MGM doang ban velg 4x4 Karena kenapa? Sekali keluar langsung kita pesen Gak neko-neko ya Karena kita selalu berani nyoba hal-hal yang baru ya Kita koleksi-koleksi baru Kita pesenin supaya buat apa? Buat lo orang Kalau mau modifikasi mobilnya lo orang bisa jadi yang pertama dan mungkin jadi satu-satunya Gitu ya Nah ini barangnya cuma ada satu set-satu set di Indonesia Lo orang boleh cek kemana-mana gak ada Memang cuma ini doang Gitu ya Nah ini namanya fuel unit Mereka speknya buat Wrangler ya Buat JK, JL Ya buat Rubicon Ya JK dan JL-an Paling sering Kalau Grand Cherokee kadang ada yang bangun berani keluar duit segini Karena ini lumayan mahal harganya Bedlock Fuel pula Ya agak mahal gitu ya Nah oke jadi Seperti yang sudah kita ketahui ya Kalau untuk fuel Mereka itu punya satu kelebihan ya Velg bedlocknya mereka Jadi Kan kita tahu nih kalau velg ini sebenarnya velgnya velg casting Gitu Cuma yang membuat mereka bagus adalah ringnya mereka Mereka ini itu forge Gitu ya Jadi Lebih kuat Gitu ya Jadi makanya kenapa dia bikin forge Supaya base jepitnya hasilnya lebih kuat Dan juga karena kenapa Dia kan soalnya kalau velg Bedlock yang forge Yang ringnya yang forge itu Dia kan soalnya menahan beban Ini baut kan dikencangin ditembak disini Jadi dia harus punya bahan yang lebih kuat Daripada velg biasa Gitu Nah itu kelebihan dari fuel ya Dia Ringnya forge Bukan velgnya Velgnya casting Tapi ring bedlocknya forge Gitu ya Kenapa seperti itu? Karena forge lebih kuat Nah kenapa dia perlu dibikin lebih kuat? Kenapa dia gak casting biasa? Nah dia bikin itu Dengan tujuan supaya Saat di baut dikencangin Membak semua satu persatu Kan bedlock ini semua bautnya satu persatu Nah jadinya dia Ringnya jauh lebih kuat untuk menahan beban Menahan force lah Bahasanya daripada Baut-baut bedlocknya Nah itu kelebihannya mereka Gitu Karena memang Ada beberapa merek yang Ringnya itu Bukan forge Gitu loh Tapi kalau brand-brand US Kebanyakan sih forge sih ya Gak usah takut Gitu Jadi kayak MC Black Rhino Feel Mereka tuh ringnya tuh forge Gitu Bautnya ada yang copot nih Satu dua piece Nah itu gimana? Gak usah takut pake aja guys Gitu loh Karena kenapa? Secara pengalaman kita Kita pernah pengalaman Sampai dimana Velg tersebut hilang 50% Daripada bautnya Jadi pada copot tuh Di tengah jalan Orangnya pake Gak sadar Toto pada copot semua Mungkin karena udah kendor ya Pas nyampe Jakarta Dia pada perjalanan tuh Dari Jawa Tengah Lupa gue dari Semarang, Jogja, Solo gitu Apa Mana gitu ya Pokoknya dari Jawa Tengah Jalan ke Jakarta Pas di Jakarta dia baru liat Ternyata bautnya tuh Udah hilang 50% guys Jadi biasanya kayak gini Total tuh baut ada 24 piece Jadi dia copot 12-12 nya Untungnya gak kenapa-napa Gitu loh Itu gue juga kaget sih ya Gue sih gak rekomen lu Sampai Hilang 50% Karena kita juga gak berani Ngomong seperti itu Cuma itu faktanya terjadi Cuma jadi Bahasanya gini guys Gue cuman mau ngomong Bahwa kalau cuman hilang Satu apa dua Gak kenceng Gak apa-apa Gak usah takut Gitu loh Jadi toto di tengah jalan Copot lu gak bisa kencengin sendiri Yaudah gak apa-apa Copot aja simpen Atau misalnya Bautnya ini hilang Yaudah gak apa-apa Nanti bisa beli lagi dari kita Kita bisa sediain Cuma memang nunggu kita pesenin Seperti itu Kalau kita lagi ada ready Gak apa-apa kita kasih langsung Gitu guys Oke Nah jadi kembali ke topik ya Jadi feel unit ini Mungkin boleh dilihat dari jarak dekat Mereka speknya adalah ring 17 Lebarnya 9 inch Offsetnya minus 15 Jadi ya kalau buat JK Buat JL Rata fender lah Keluar-keluar sedikit Jadi hasilnya lebih enak dilihat Gitu Oke Nah ini yang matte blacknya Varian matte blacknya Dan jangan lupa ya guys ya Kenapa Gue selalu rekomen Kalau lu punya budget lebih Lebih baik Pakai velg Alloy bedlock Dan bukan besi bedlock Kenapa Velg alloy bedlock Dia punya dudukan Jadi saat lu ngefitting ban Itu Gigitnya pas Di balancing pun Hasilnya lebih enak Gitu Kalau yang besi bedlock Itu gak ada Dudukannya sama sekali Nah lu mau lihat detailnya Kita punya videonya Gitu Boleh lihat di Kayaknya di IGTV kita deh Coba Gue ada waktu itu Sempet kita bikin videonya Perbedaan antara Alloy bedlock Sama besi bedlock Nah detailnya Boleh lu nonton disitu Jadi Biar kita gak ngulang-ngulang ya Nah jadi Prinsipnya Kenapa gue lebih Support pake Alloy bedlock Kalau lu orang punya budget lebih Ya itu Karena dia ada dudukannya Jadi otomatis Lu orang pake Saat di balancing Itu hasilnya lebih enak Jadi pas lu orang pake Juga ngebut lebih stabil Kalau besi itu jadi Kalau lu pake besi bedlock Kebanyakan adalah Setirnya agak geter Kalau kecepatan tinggi Makanya ada beberapa Yang gak gitu suka Apalagi kalau pake buat harian Kita sih jujur gak rekomen Mendingan pake yang alloy lah Lebih enak Gitu Apalagi alloy yang bedlock Lebih bagus lagi Gitu ya Oke ini lebarnya 9 inch Offsetnya minus 15 Dua-duanya sama Kita rekomen Lebih baik Lebih cakep ya Di JK Gitu kenapa Karena di JK Overvendernya dia lebih lebar Daripada yang Overvendernya dari JL Gitu ya Jadi kalau JL Pake offsetnya minus 15 Dibandingkan dengan JK Yang sama gitu ya Hasilnya lebih keluar body Yang JL Gitu Tapi ya Kalau lo orang suka It's okay Gak apa-apa Sama aja Gitu Cuma kalau kita pribadi Kita lebih suka Ini velg-velg yang ini Offsetnya minus-minus Yang extreme Lebih enak dilihat Di JK Kalau di JL Kayaknya terlalu keluar Gitu Karena overvendernya kan Sekarang Warnanya Sama ya Kayak warna body Kalau misalnya JK Kan dia hitam Habis itu ganti flat fender Cakep Kalau JL ganti flat fender Gue belum pernah lihat sih Gitu ya Cuma ya Kalau diganti bagus ya Why not Gue juga gak tau Gitu Mungkin belum ada supply-nya Atau bagaimana Gue gak bisa ngomong Gitu loh Oke Yang pasti Bantkeleknya siap guys Kita ready Oke Nah ini yang hitam Udah di shoot dari deket Nah sekarang kita lanjut Ke yang merah Velg merah itu Kalau di USA itu Biasa guys Cuma kalau di Indonesia Memang kita butuh waktu Supaya Orang-orang mulai berani ya Pakai velg merah gitu Karena Bahasanya gini guys Zaman dulu ya Orang kan Awalnya tuh Zaman dulu tuh Krum tuh Kalau lo orang ingat tuh Masa-masa halal tuh Trendnya velg krum Abis tuh beralih ke matte black Waktu jaman matte black tuh Orang masih belum berani Pakai bronze Ada cuma sedikit Gitu loh Akhirnya setelah orang pakai Dilihat Iya-iya bagus juga ya Pakai bronze Iya-iya-iya Orang mulai terbiasa Pakai bronze Dan sekarang Mulai masuk merah Nah makanya Gue bilang seperti ini Candy red Is the next bronze Gitu guys Dan kenapa Kita tuh udah pasang Lumayan banyak Lo orang boleh lihat Di Instagram kita Hasil-hasilnya Dan bagus Gitu loh Itu yang membuat Apalagi yang Sorry ya Gue sih ngomong fair aja nih Untuk black rino Untuk KMC Itu Candy rednya Agak Kurang-kurang bagus ya Gue sih jujur Paling suka Candy red Dari Fuel Kenapa Nah boleh di shoot aja Nah Kelebihannya Candy rednya Dari fuel Itu tuh Itu tuh dia Kayak pernisnya tuh Tebel banget Jadi kilaunya tuh Kinclong gitu loh Jadi bukan kayak Warna cat merah doang Yang Agak mati gitu Tapi ini merahnya Kinclong gitu loh Lihat Kilaunya tuh Bagus sekali Jadi kayak seperti Menunjukkan ini Velg mewah Nah ini kelebihannya Dari fuel Jujur gue Paling suka Candy red itu Adalah yang Pabrikannya fuel Gitu ya Kalau black rino Sama KMC Kayaknya agak kurang gitu Cuma ada beberapa Yang suka sih Kalau gue jujur Gue paling suka tuh fuel Merah itu nyala banget Uh gitu Kayak mata tuh Mengelek guys Gitu loh Gitu Nah Itu ya Yang memang kita Ini Oke sekarang Ngalur ngidul Mulu dari tadi Kita mau liatin Max loadnya ya guys Sebentar Kalau velg Bad load Cenderung sih berat sih Kalau max load Normal Oh iya Sorry Ini guys 2500 lbs Kalau Coba apakah kelihatan 2500 lbs Ya oke lah Ya aja Seperti velg-velg KMC Fuel Black rino Yang lainnya Rata-rata Semua 2450 lbs Sampai 2600 Jadi ya In between Gak masalah lah Karena tetep aja 2500 itu Mau 1 ton lebih 1,1 150an kilo lah Jadi Definitely kuat Kali 4 4,6 ton Mobil rata-rata 2-3 ton maksimal Jadi Mereka kapasitasnya 4,6 ton Per 4 piece ya Nah Abis itu Lucu ya guys Ini gue kasih lihat Satu lagi Kalau gue pernah cerita Kalau lu sebenarnya tau Dulu kan Fuel Sama Black Eh sorry Fuel sama KMC itu kan Mereka grupnya berbeda ya Kalau KMC itu kan Wilpros Kalau yang Fuel ya Fuel of Road Nah dia MHT Wheels Nah lo orang perhatiin Jadi sebenarnya Waktu 2019 Kalau gak salah 2019 Akhir Apa 2020 Awal Nah Fuel ini Diakuisisi Sama Wilpros Jadi sekarang Mereka Fuel sama KMC Itu Kakak adik Udah jadi sodara Nah Taunya dari mana Nih dari sini guys Ini logo nya mereka Nih lo liat Tuh atas WP WP tuh Wilpros Grupnya KMC Nah yang bawah tuh Fuel Nah sekarang mereka Udah jadi satu Bahasanya Ya satu Merk yang besar lah Kayak Sebenarnya Kayak lo orang liat Gitu ya Kalau mobil gitu ya Hyundai sama Kia Tuh kan saingan Tapi ya sebenarnya Tuh sama Gitu loh Nah guys Sekarang kita mau Lihat beratnya ya Velg ini ya Herb tolong Ayo dibantu Kita mau timbang nih Velg beratnya berapa Cuma ya memang Kalau velg bedlock Berat Jadi jangan dibandingin Velg 17 biasa Sama 17 bedlock Tuh beratnya sama Nah ya Oke kita Lagi timbang Berapa kilo kah Jeng 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 17 kilo guys 17,17 17 kilo 170 gram Oke Nah itu beratnya Mungkin ya agak sulit lah Tapi ya percaya sama gue Nanti kita timbang Oke Oke nah sekarang kita timbang Yang warna merah Yang candy red The best of the best ya Kalau gue sih demen banget Velg yang di red nih Karena warnanya tuh Nyala banget 17,2 Banyak polusi suara guys Disini maaf ya Harap sabar 17,2 kilo Ya beda-beda dikit lah Beda 0,0 sekian gram Kita patokin sama lah Ya dua-duanya 17,2 kilogram Oke Nah kalau biasa Sebenernya kalau velg-velg 17 KMC Fieldback Rhino Kebanyakan Yang non-bedlock Mereka itu kisaran Di 15 kiloan Kadang ada beberapa yang 14 Ada beberapa yang 16 Nah kalau Eh kalau udah Angkat aja Kalau ini dia di 17 kilo ya Oke jadi kita udah liatin semuanya Max loadnya Beratnya berapa Oke cuman memang Kalau velg-velg USA Lo gak akan Bisa ketemu ringan lah Jarang lah Kecuali mereka flow forming ya Kalau flow forming Lebih ringan Cuman kalau dibandingin Sama velg Replica Lebih ringan jujur Velg Replica Cuman kan seperti Kepernah kita Videoin ya Kalau lo pake velg Replica Memang dia lebih enteng Cuman max loadnya Juga lebih rendah Nah itu yang hasilnya kurang bagus Gitu Oke Nah jadi Udah gitu aja sih videonya guys Thank you banget Yang udah nonton Selamat hari Imlek Sekali lagi Buat yang merayakan Yang gak merayakan Selamat hari Minggu ya Ini kita tayang hari Minggu Enjoy Jangan lupa buat Kasih jempol Video kita Di subscribe channel youtube kita Kalau mau liat video-video lainnya Langsung aja meluncur ke IGTV kita Oke tinggal diliat Kalau mau liat update harian Kan di Instagram kita cukup complete lah Tiap hari Kita cukup update lah ya Kalau mau liat koleksi segala macem Lihat hasil galeri Blah-blah-blah Langsung aja ke Instagram kita Oke Thank you guys See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!